Sukuna Ryomen merupakan salah satu kutukan terkuat dalam anime Jujutsu Kaisen. Kutukan yang bersemayam dalam tubuh Yuji diceritakan sebagai salah satu makhluk paling ditakuti oleh penyihir Jujutsu. Saking kuatnya, ia juga dijuluki sebagai raja kutukan dan 20 jarinya yang tersisa dianggap sebagai objek terkutuk tingkat tinggi. Sukuna digambarkan sebagai penyihir Jujutsu terkuat. Saking kuatnya, roh terkutuk dalam dirinya masih terlalu kuat bahkan ketika Sukuna sudah mati. Ia pun digambarkan berpenampilan sebagai manusia dengan empat tangan dan dua wajah. Sukuna bergelar raja kutukan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa besar dibarengi sifat yang dingin, egois, tidak bermoral, dan sangat kejam. Bisa dibilang Sukuna merupakan wujud dari kesenangan dan ketidaksenangan atas dirinya sendiri. Memiliki kepribadian yang bengis dan sadis menjadikan Sukuna begitu dinanti untuk diperlihatkan kekuatan utuhnya. Ia tak pernah peduli akan akibat dari keputusan dan tindakannya. Raja kutukan ini justru berada dalam tubuh Itadori Yuji yang memiliki sifat baik. Kekuatan Sukuna yang amat besar sangat ditakuti para iblis kutukan dan menjadi musuh yang merepotkan bagi para penyihir Jujutsu. Dibekali kekuatan fisik dan kecepatan menjadikannya sebagai salah satu karakter utama dalam anime ini. Kemampuan luar biasa yang dimilikinya adalah ia memiliki kemampuan untuk menggunakan kutukan tanpa henti. Tak seperti iblis kutukan lain yang memiliki batas untuk menggunakan kutukan, Sukuna justru bisa menggunakannya tanpa henti dan tak lelah. Ia juga memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Bahkan jika semua jari terkumpul entah seberapa besar kekuatan yang ia miliki. Apakah sebanding dengan kekuatan Gojo Satoru? Sukuna memiliki regenerasi yang sangat cepat. Ia mampu mengembalikan keutuhan tubuhnya dengan waktu yang super singkat. Bahkan ia juga mampu memperbaiki tangan Itadori yang terpotong. Kekuatan besar ini tentu sangat dibutuhkan dan penting saat bertarung. Dengan kemampuan tersebut, ia dapat lebih maksimal dan bertahan lebih lama dengan kondisi badan tanpa luka. Kekuatan ini menjadikannya sulit untuk ditandingi. Menjalin kontrak atau mengikat sumpah yang disertai dengan syarat atau perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh Itadori dan Sukuna. Ada dua syarat yang diajukan oleh Sukuna dan mendapatkan persetujuan dari Itadori. Pertama, Sukuna meminta waktu selama satu menit untuk mengendalikan tubuh Itadori secara penuh. Dan syarat yang kedua adalah Itadori harus melupakan perjanjian yang telah dibuat tersebut. Perjanjian ini dibuat keduanya untuk menghidupkan Itadori kembali. Walaupun Itadori sempat menolak, tapi karena kalah dari duel yang ia sarankan, akhirnya peraturan tersebut diikuti. Setelah bangkit, Itadori melupakan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Tapi, Satoru Gojo sepertinya sadar akan hal ini. Sukuna memiliki kemampuan untuk membunuh musuh dalam satu kali tebasan. Kekuatan ini adalah kekuatan alami yang ia dapatkan. Tentu saja penggunaannya disesuaikan dengan musuh yang ia hadapi. Bukan hanya memiliki kekuatan yang luar biasa seperti yang sudah disebutkan tadi. Sukuna juga mempunyai kekuatan api yang digunakan untuk serangan jarak jauh, tingkat kerusakannya tentu sangat besar. Apalagi yang menggunakannya adalah seorang raja kutukan. Kalau Muzan Kibutsuji melawan Sukuna Ryomen, kira-kira siapa yang menang ya? Tulis di kolom komentar. Itulah sedikit fakta tentang Sukuna Ryomen. Semoga kalian menyukainya dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!